Paling berat itu kita 6-7-8 Enggak, pas 7-8 gue belum-belah Itu memang kenal mental gue Mau tau ceritanya? Tonton sampai habis ya Kali ini kita mau naik Gunung Ciremai Tanpa bahasa basi, mari kita berangkat Sekarang jam 11, kita mau tewa ke Ciremai Gunung Ciremai punya 5 jalur resmi Salah satunya adalah jalur Trisakti Sada Rehe Yang baru diresmiin 11 bulan yang lalu Yaitu pada bulan Agustus 2022 Basecamp Trisakti Sada Rehe terletak di Kabupaten Majalengka Dan perjalanan dari Jakarta naik mobil pribadi itu Cuma sekitar 4 jam aja Kita nginep dulu di Homestake Kang Dian Untuk nunggu besok pagi baru bisa naik Setelah mandi, packing kelompok dan makan malam Kita tidur Pagi-pagi bangun biasa lah Rencananya bangun jam 6 Ternyata baru bangun jam 7 Sekarang udah jam setengah 9 Di Balai Desa kita cek kesehatan dan urusin maksim Karena jalur yang ngelewatin habitat Macan Tutul dan Macan Kumbang Syarat izin masuk kawasannya adalah dengan pendampingan Ranger Ranger beda ya dengan Porter Ranger tuh gak bawain barang Cuma nge-guide aja Dan nge-guidnya juga bukan macam yang setiap saat barengan gitu Jadi beberapa hikers yang nyampe barengan itu Di-assign satu Ranger Simply untuk memastikan aja Kita berada di jalur yang benar Dan gak lewat dari waktu yang ditentukan Mengingat si duo Macan masih suka berkeliaran Di sekitar pos 2 dan 3 Dan nyari mangsa di sore dan malam hari Jadi ini tiket masuk kita untuk ke Ciremai Harga weekend Rp 150.000 Tapi yang kita ambil cuma paket Rp 100.000 Jadi kita gak dapet maka naik dan turun Ini gak dapet sama ini Har 5 liter Harusnya enggak Ini apa? Asuransi Asuransi Oh asuransi udah termasuk sama tiket ini ya Kita ngabel Ini juga udah termasuk sama tiket ini Oke Perwakannya kesana aja dulu Itu udah Perjalanan dari Balai Desa ke Basecamp Registrasi Naik pickup truck sekitar 30 menit Kena Rp 60.000 per orang Sampai di Basecamp Begitu sampai kita gak ngurusin si waksi apa-apa lagi Dan cukup dengerin briefing dari Ranger aja Berikut informasi resmi jalur pisang sesadarnya ya Di screenshot aja kalau perlu Halo sepengenalkan nama saya Selamat Panggilan juga bisa patir Mungkin saya hitam sih Geledek mungkin ya Jadi hitam ya Gak bisa ditebak di pos 8 ini Karena disana terbuka Satu lembar Dari perbukiran kayak gitu Pertemuan anginnya disana Jadi kita ngantisipasi Kalau kena biasa hipo Antisipasi jangan camp di pos 8 Suhu cepat anjrok itu dari jam 12 Sampai pagi itu Pasti anjrok Tapi tergantung Ini sih umut suhunya Kadang cepat anjrok lagi Naik lagi Anget lagi Kadang anjroknya lama Itu sering hipo disini Kalau gak kuat Lebih baik kita di pos 6 Paling berat itu kita 6 ke 7 8 Untuk paling lama dari 2 sama 3 Berdoa selesai Oke satu lagi ya Saya himbawkan Saya juga mungkin Petugas disini juga Sebagai ketua tentunya Dari sini Disini kita paling besok Antisipasinya Kali besok Kita di pos Oke 9.40 WIB Kita mulai langkah kaki pertama Dengan tujuan nginep Di pos 8 Atau kolam burung Sekarang 10.00 Baru otw Gak tau deh Nyampe kandang Eh kawal burung jam berapa Kita Isikan Ini Kevin namanya Tuh Kejalanan dari Basecamp ke pos 1 Cuma Sejam Dari pos 1 ke pos 2 Satu jam juga Dua jam perjalanan Belum begitu capek Karena kita juga jalan santai Dan tiapis saat itu lama Malah juga sama fellow kikers Namanya Kak Gia and the day Terusnya agak penduduk Mana Panjang kue Giusis Pos 2 Pos 3 Sejam 10 menit ya Halo kaciyah Dari pos 3 ke pos 4 Gue 15 menit 16 menit 16 menit Sampai di pos 5 Perjalanan dari pos 4 ke pos 5 45 menit Bener 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 Oke 30 menit Ini diber 30 menit Ini sampai segini Ini sampai segini Diberapa sih Disini kita berhenti lama banget Masak indomie dan dingin patut tawar Pertama 3 mesas Dan makan cemurin cemilan Sekarang ini sampai pos 6 Dari pos 5 ke pos 6 Ternyata deket banget Cuma 10-15 menit Ini sebenarnya Camp Camp ground Tapi sepertinya Karena situasi Dan cuaca masih memungkinkan Kita mau lanjut ke Rasapan Jadi disini tuh Ada Covering-coveringnya gitu ya Kalo di-covering Kita udah di-assign Dari awal Pas kita registrasi Oke setelah duduk bentar Kita lanjut ke pos 7 Selama perjalanan juga Kalo dirasa pengen Atau enak jalannya Kita berhenti aja gitu Dia merenung Kita menikmati Tidur Track dari pos 6 ke 7 Memain kerasa nanjak Dan vegetasinya Masih hutan Tapi udah agak Keduka sedikit Udah bisa liat Dari pos 6 ke pos 7 1 jam 20 menit Di pos 7 kita istirahat Ngobrol-ngobrol Dan abis itu lanjut ke pos 8 Dari pos 7 Vegetasi langsung kebuka Gak ada lagi pohon-pohon tinggi Yang nutupin manit Dan udah berganti Jadi ilalang Dan ada waste yang tinggi-tinggi Mau nangis Di track 7 ke 8 ini Saking bagusnya Kita banyak banget berhenti Untuk bengong Dan juga ambil foto Untuk kenang-kenangan Track ya Depan muka Tapi feelnya Mantap Track yang nanjaknya Naujubilah Banyak teknikal Pake tali-tali Juga jadi gak kerasa Terlalu berat Karena disuguhi pemandangan Yang indah-indah Pos 8 Tadi kita kalangan Di jalan Foto-foto Kalau nesan setiap bagus Oke mah Begitu sampai pos 8 Langsung bangun tenda Ganti baju kering dan hangat Masak-masak Makan hangat Kalo ini kita goreng piscok Sambil bumbu nasi matang Sambil bikin shabu-shabu Dengan short plate beef Sama bola-bola ikan CDA Bumbu shabunya Kita pake kombuja shaburi Satu botol doang Bisa buat beli tersuk Best Nikmat banget Setelah kenyang Kita tidur Sekarang jam 5 pagi Mati Kalo tahan camp Sekarang jam 5 pagi Kita mau siapin Sudah 20 menit Aku nunggu puncak 5.40 Ini tuh tinggal di tempat Mau jalan menyer dong 5 menit Ini cuma jalan menyer dong Hotel Lama Bersambung Masa 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 Kita dapet sunrise Di perjalanan menuju puncak Bukan di puncaknya Tapi kita gak nyasa sama sekali Karena sunrise pas perjalanan sunlitnya Bagus banget Parah 8 menit lagi nyampe puncak Dan bedanya udah mulai berubah Jadi batu kerikel yang susah dipijak Jadi suka merosok-merosok kalo lagi ngelangkah Sampai Di puncak Viatri sakti Sada rehe Masa 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 Ini puncak semua pasir halus Jadi mesti hati-hati juga Karena gak ada pujangan tanah yang firm gitu Sejujurnya agak kaget sih ngeliat puncaknya Karena serata sentit banget Dan miring parfumer raja Tips dari gua untuk samit puncak cirmai Better pakai bau kota balak lava ya Karena debunya super banyak Dan bikin perkhidmatan dan hidung Ini puncak Masa ada rehe Itu puncak Apu ya Sampailah kita di atap jawa barat 3078 meter di atas permukaan laut Bumi Tuhan dikasih cuaca yang sangat bersahabat Jadi bisa ngeliat kawah ciremen yang sangat bas juga Perjalanan pulang dari puncak juga relatif cepat Karena untuk turunnya kita bisa melalui sosok waktu medannya batu dan kerikiat Tapi tetep harus hati-hati ya guys Karena kalo kebebasan ya bisa jatuh jurang Tips kedua Bahwa trekking pole untuk samit Ini sangat membantu untuk naik dan turun Jadi kita harus cepat-cepat turun Karena katanya kalo dari jam 9 itu ada Nah Kalo lucu Katanya jam 9 itu ada Apa? Belarang Wah belarangnya naik Jadi kan agak poisonous Jadi kita harus cepat-cepat turun Setidak-tidaknya jam 9 dari puncak Ketika turun coba ya sesekali liat belakang Ternyata jalan yang kita lewatin tuh gak kalah cantik Kalo ada jalan yang di depan mata Jam 9 pagi kita udah nyampe ke wawah belum lagi Dan karena terakhir makanan itu cuma energen sebelum samit Kita ke laparan dan langsung masak Untuk ngabisin jatah makanan yang masih super benih Gua dari tetangga Makasiii Apa itu Kevin? Asyik PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Ayo PEMBICARA 1 Kalo tidak terakhir Jangan kasi-kasi Tidak Tidak Silahir Tidak Sosis dan nugget Setelah penyel kita segera bergeres Pagi selesai pulang Jadi kita punya 2 tenda Tenda kecil sama tenda besar Tenda besar itu kapasitasnya 6 Tenda kecil kapasitasnya 2 Tapi tenda kecil kita pakai buat naro semua carrier Sedangkan kalau tenda orang Kita tidur Terusnya tengah-tengahnya ini Kita pakaiin footprint gitu Oh udah deh Terus masak disini Terus atasnya ini Itu flysheet gede banget Dari Eh ini nih maksudnya Flysheet gede Bersih Tidak ada sampah yang tertinggal sedikit pun Aman Jam 11 pagi kita otorin Dekau Di video gak kayak Kayak curung Karena terjadi isi dan soal sepatu kiri yang copot Dan celana pendek kiri yang robek di tengah gede banget Alhasil trek turun kita harus dipersantai Tapi karena sejak awal kita tuh udah dibilangin Supaya jangan ketinggalan trek di base camp Jadi gue sama Moti ngebut turun duluan Untuk ngejar Bang Patir Tip ketiga, turun gunung itu enakan agak lari kecil sih Supaya dengku juga gak terlalu sakit Nahan berat badan dan berat keren Kalau turunnya pelan-pelan Udah nyampe pos 4, 13.50 Pos 6 ke pos 5 Kita cuma 6-6 Turun kilat 2 Akhirnya ketemu Bang Patir di pos 3 Insya Allah gak tangguh tinggalan trek kalau udah merenja Kita ngelutin mumpul lagi Setelah istirahat cukup lama Kita kembali lu TW Keluangan Kos langsung ditunggu trek Perjalanan naik trek dari Base Camp Sadarehe ke Balai Desa sekitar 40 menit Kita cerita-cerita di jalan tentang kesaharan yang mencaharnya Pak Supe treknya Jom dimana sore kita harus sampai lagi di homestay kemudian Capek Jalurnya karena naik terus Tapi Capek parah kan lagi naik konsumannya Digun-digun cermah ini lebih banyak temen Ketemu temen baru Iya parah sih Jarang kan kita Misalnya di gunung jarang main kayak Yang tiba-tiba ngobrol Mengkrong bareng gitu Iya Kesan-pesan Capek dan Kena minyak Ya Allah Capek banget anjir Sekian trip naik gunung kita kali ini Kalau ada yang mau ditanya atau mau diskusi silahkan drop di kolom komentar Terima kasih telah menonton See you in the next video